Dan kita tadi sudah saksikan bersama-sama nih Pak Ipang, kalau Bahlil Lahadalia sudah tiba di DPP Partai Golkar, mengambil formulir, dan mungkin pertanyaan pertamanya ini kenapa dari semua nama, Bahlil ini nama yang paling nyaring terdengar suaranya untuk menghentikan air langga? Ya pertama memang santer ya, pembicaraan publik lebih banyak, bahkan sebelum pendaftaran, sebelum PLT pun ditunjuk, nama Bahlil sudah mulai menguat ya, santer menjadi perbincangan, menjadi kekuatan politik tersendiri, nah biasanya kan politik kalau munas maupun munas lup kan bisingnya luar biasa di bawah itu, terjadinya apa nama istilahnya, tarik menarik kepentingannya, tarik menarik suara, artinya terjadi bergening-bergening masing-masing daerah itu kan menonjol ya. Nah ini kan begitu sangat rapi, selesai, tuntas, dan tidak ada bising-bising sana-sininya, jadi udah seperti sekata, seiyah, seayun, biasanya kan ngayun-ngayun dulu kan, nah ini begitu luar biasa, seberapa kuatkah Bahlil ya sangat kuat gitu dalam konteks ini. Kenapa begitu kuat Bahlil? Menurut saya ada tiga variable, variable pertama adalah kenapa Bahlil kuat, karena memang ketua umum Golkar itu selama ini adalah yang paling dekat dengan kekuasaan, artinya itu harus jeruan seleranya kekuasaan. Nah itu yang membuat kekuatan politiknya disitu. Nah Bahlil setahu kita, sejauh yang kita cermatikan beliau adalah pendukung yang garis keras lah, Pak Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Relatively diterima oleh dua sosok ini, Pak Prabowo, bahkan kalau dalam debat kita lihat dulu waktu pendukung Prabowo, beliau sendiri yang memberikan semangat kan dalam debat itu kelihatan. Beliau habislah untuk Pak Prabowo. Dan begitu juga dengan Pak Jokowi dianggap, bagi Pak Jokowi, nampak-nampaknya Bahlil adalah orang yang loyal, yang betul-betul tidak ada standar ganda, loyalitas penuh. Karena Pak Jokowi saya lihat seras-seramati selama ini, dia memilih orang itu bukan hanya sekedar dia pintar, dia cerdas, dia kuliah di mana, tidak. Nampak-nampaknya persoalan dia loyal, tegak lurus, ikut menjadi pertimbangan propensi khusus bagi presiden sekarang gitu. Nah Pak Bahlil lah dianggap yang paling dekat dengan semua itu, itu kekuasaan. Yang kedua biasanya kan pasti dukungan DPD tingkat satu. Nah ada 38. Nah sekarang udah hampir katanya udah 80% DPD mendukung Bahlil sebagai ketuk umum. Bahkan tadi sepertinya sudah dikatakan sepertinya 38-38nya sudah mendukung. Berarti udah 100% ya Mbak Aisyah yang mendukung Bahlil sebagai ketuk umum Golkar. Yang ketiga, selama ini orang tahu bahwa menjadi ketuk umum Golkar itu adalah memang tidak bisa lepas dari agenda-agenda kepentingan, kemampuan untuk membawa Golkar ke depannya. Nah tentu harus kadir yang punya. Nah sementara Bahlil kan diragukan selama ini. Tapi bila tadi kan mengkonfirmasi bahwa keraguan itu nggak pas. Bahwa saya juga pernah menjadi pengurus DPD di Papua. Walaupun bukan di DPP tapi di DPD sudah. Meskipun belum di, artinya ingin mengkonfirmasi supaya saya ini adalah Golkar gitu. Kalau di bedah, apa namanya, di penggal leher saya, ya saya ini Golkar gitu. Like...